Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep kalor Kalor lebur timbal itu kita lambangkan L adalah 25 ribu, satuannya adalah Joule per kilogram Kemudian setelah diberi kalor, kalor itu Q sebesar 50 ribu Joule lambangnya Q Yang ditanya adalah masanya M nya, satuannya kilogram Di sini kita gunakan rumus untuk kalor lebur M dikali dengan L Di mana Q ini satuannya harus Joule, M kilogram, dan L adalah Joule per kilogram Kita tinggal masukkan, Q nya adalah 50 ribu, sama dengan M nya yang ditanya, L nya adalah 25 ribu Berarti M nya sama dengan 50 ribu dibagi dengan 25 ribu Kita coret, 0 nya 3, berarti 50 dibagi dengan 25, yaitu 2 kg Berarti masa timbal itu adalah 2 kg, pilihan yang C Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya